Pemirsa berbagai cara dilakukan untuk bisa mencari hiburan di masa pandemi COVID-19 Seperti yang dilakukan para penggemar ikan cupang di Kota Bandung Tak bisa menggelar kontes secara langsung, mereka pun membuat kontes daring Sehingga para pencipta ikan cupang tetap bisa menunjukkan ikan terbaik mereka Dan berpeluang mendapatkan penawaran tertinggi Beginilah suasana kontes daring atau meet up zoom para penggemar ikan cupang Dengan bermodal kamera telepon genggam atau handphone Para peserta menunjukkan ikan cupang terbaik milik mereka yang dinilai peserta lain Karena diselenggarakan secara daring, peserta kontes tak hanya dari Kota Bandung Ada juga dari berbagai kota lain di Indonesia bahkan luar negeri Menurut penyelenggara, kontes daring ini digelar sebagai solusi di masa pandemi Agar tetap bisa bersilaturahmi dan berbagi ilmu dengan sesama penggemar ikan cupang tanpa berkerumun Kita di jaman corona itu, untuk ketemu orang itu terbatas kan Jadi saat kita punya ikan bagus, kita mau bertanya pada siapa Atau datang ke para senior-senior atau mengembalikan cupang Karena kan agak susah ya, karena terbatas Jadi dengan area meet up, jadi kapan aja, dimana aja Kita bisa, dan kalau meet up zoom beta MMK itu kita lakukan setiap jam 9 malam Yang mana di jaman pandemi ini jadi ada, inilah ya Kita tidak, tidak stress juga gitu kan ya Terus kita bisa bersilaturahmi sesama pencinta cupang Terus berbagi ilmu tentang cupang yang bagus seperti apa Harus bagaimana merawat cupang Bisnis ikan cupang semakin hari memang semakin menggiurkan Selain tidak memerlukan lahan besar, perawatannya pun relatif tidak terlalu sulit Tak heran ikan yang dulunya bernilai murah ini Kini berharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah Kontes seperti ini adalah salah satu cara untuk terus meningkatkan harga ikan cupang Karena bagi mereka yang keluar sebagai pemenang Harganya pun akan meningkat hingga berkali-kali lipat Budi Hartati, Bandung TV